Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Firestick Indonesia Firestick yang membahas Android TV ya tolong maafkan karena user dari Android TV lebih banyak dari pengguna Firestick lagi pula kebanyakan sama-sama Android TV performa sama cuma tampilannya aja yang beda terus juga saya mau memberitahu bahwa channel ini dalam beberapa hari tidak melakukan update konten karena terdapat masalah dari community standarnya community apa ya namanya yang ketahunya aturannya untuk konten video meskipun channel ini membahas tentang konten legal dan cara yang legal aplikasi legal tapi tetap saja ada kartu kuningnya sehingga saya tidak bisa untuk melakukan upload video Oke namanya juga ini channel untuk berbagi saja apa yang saya tahu saya share ke channel ini dan kita akan membahas tentang update terkini dari aplikasi dan kecenderungan terjadi di luar sana yaitu perang antara Rusia dan Ukraina jadi buat teman-teman yang ingin menonton update live-nya beritanya yang akurat kalau mengenalkan TV nasional juga kayaknya nggak terlalu up to date apalagi apalagi dengan iklan nya kita mencoba untuk menonton via jalur internasional yang saya dapatkan di Google Play Store Indonesia untuk Android TV itu ada beberapa channel cuma dua kayaknya atau mungkin jika teman-teman ada yang bisa kasih tahu ke saya kira-kira kira-kira channel update yang bagus apa saya menggunakan dua ini yaitu ABC News Live dan aljazeera itu ada di Google Play Store untuk Android TV official application jadi kalau aljazeera saya buka saya kurangin dulu polonya kalau saya buka aljazeera ya untuk privasi polisi saya agree aja dan langsung kita bisa menonton live-nya tentang live event perkembangan terkini di seluruh dunia yang hot topikal ini yaitu invasi rusia ke ukraina oke sini ada beberapa channel untuk aljazeera pokoknya cuma satu channel yang lain on-demand di kategori ini ada latest news ya on-demand ternyata ada dokumenter digital series TV show most popular ya lancar sekali saya tidak menggunakan VPN dan semacamnya ini meskipun tidak dimaksimai tapi sudah berjalan siaran langsungnya dari aljazeera internasional kita klik ya lancar sekali dalam bahasa Inggris juga tentu saja tidak ada masalah oke aplikasi selanjutnya yaitu ABC TV ini sebelumnya mungkin kita bertanya-tanya apakah ABC News live ini sorry bukan ABC TV ya ABC News live namanya ada di Google Play Store Indonesia Anda silahkan cari dan download ini sourcenya dari USA kalau aljazeera dari mana ya Qatar atau apa Emirat Qatar ini sekali lagi saya infokan bahwa ini tidak menggunakan VPN ya top news coba ABC News live ini lagi on now kita klik oke lancar tidak ada masalah dan tidak ada buffer yang berarti karena ini ini aplikasi ofisial saya tidak menggunakan VPN tapi saya bisa menonton konten dari ABC News secara live jadi ingin menonton perkembangan update perkembangan terbaru dari geopolitik dunia bisa kita nonton di sini jadi ini official application tidak ada masalah soal buffer dan semacamnya Anda tidak perlu khawatir tonton keamanan aplikasinya official untuk Android TV region Indonesia yaitu news live dari ABC dan Azazera in English tentunya kalau bahasa Inggris pakai next time saya menggunakan BBC sudah saya berita pernah kasih tahu tipsnya untuk menonton BBC CNN di channel ini silahkan dicari saja video-video saya yang lama-lama demikian dulu update terakhir dari channel ini mohon maaf apabila beberapa hari ini tidak pernah update konten karena masalah kartu koning tadi Oke sampai jumpa di konten selanjutnya jauh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati